Sebuah video berdurasi 22 detik dan 1 menit 14 detik beredar viral di grup WhatsApp. Video tersebut memperlihatkan adegan seorang pria yang berbuat mesum dengan seorang wanita di dalam mobil di area parkir di sebuah rumah sakit di Kebumen. Perbuatan mereka akhirnya dipergoki pihak sekuriti rumah sakit. Dengan barang bukti berupa video yang dimiliki pihak sekuriti, pasangan bukan suami istri ini akhirnya mengaku telah melakukan hubungan intim di dalam mobil. Belakangan diketahui pria dalam video itu merupakan seorang oknum perangkat desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Pria berinisial M tersebut berbuat mesum dengan perempuan lain yang juga sama-sama sudah memiliki pasangan. Setelah video itu viral, istri sah oknum perangkat desa itu akhirnya melaporkan peristiwa itu ke polisi. Kepala desa Semanding, Joko Setiono, membenarkan hal tersebut. Ditemui di kantornya pada Jumat kemarin, Joko menyampaikan pihaknya saat ini akan mendampingi IA. Berusia 47 tahun, istri sah dari oknum perangkat desa tersebut dalam memberikan laporan ke polisi. Sebelumnya, baik itu sang istri maupun suaminya sama-sama datang ke balai desa. Mereka datang kemudian berbincang di ruang perangkat desa bersama dengan Kades, Kapolsek, dan Dandramil Gombong. Menurut Kades, istri perangkat desa itu datang ke kantor desa meminta bantuan menampingi lapor polisi. Istri perangkat desa itu malu dengan perbuatan tak senonoh suaminya bersama perempuan lain. Setelah selesai, mereka beranjak pergi meninggalkan kantor desa menuju ke Mapolsek, Gombong, tanpa memberikan keterangan sepatah katapun kepada wartawan. Sementara itu, camat Gombong, Edi Suprayogi, membenarkan kejadian itu terjadi di area parkiran mobil rumah sakit PKU Muhammadiyah, Gombong. Edi juga membenarkan bahwa terduga pelaku yang berada di dalam mobil salah satunya merupakan perangkat desa semanding. Pihaknya berjanji akan menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!